Pertanyaan indah sekali dari Ibu Diana di Pontianak Kenapa sholawat harus dihitung? Sebenarnya gak harus juga, tapi kenapa sih kita dihitung? Karena kita pengen banyak, sebenarnya itu intinya Kenapa banyak ya Rasulullah yang minta banyak? Ya Rasulullah yang minta banyak Hai umatku, perbanyak sholawat maka engkau akan dekat denganku Kan penting minta banyak Di mana tahu kita banyak kalau kita tidak tahu jumlahnya Kalau tidak dihitung pun gak apa-apa yang penting istiqomah Tapi kita gak tahu jumlahnya kan? Nah kalau kita dihitung, kita tahu oh hari ini kita dapat 3 ribu Besok jaga 3 ribu lagi Jaga istiqomahnya juga enak Besok 3 ribu lagi, alhamdulillah kayaknya masih bisa diingkatin dikit lagi Jadi 5 ribu, terus kita akan belajar Dari mana kita tahu seperti itu? Karena kita menghitung Dan Allah pun menghitung-hitungan Satu sholawat saya bayar 10 nih Satu sholawat saya kasih 10 rahmat ampunan Itu kan udah menghitung nih Allah berarti menghitung nih Kalau satu saya kasih 10, berarti kalau 10 saya dapat 100 Kan menghitung Artinya kalau memang kita bisa tidak dihitung tapi istiqomah Dan banyak yang gak usah dihitung gak apa-apa Tapi harapan kami Semua bisa menghitung dengan tujuan pertama Bisa jaga istiqomah jumlah targetnya Terus yang kedua Jangan lupa Siarnya tadi Pada saat kita pakai tas biar digital Ini ada siar di sana Orang melihat jadi termotivasi Orang pun pada saat setoran Alhamdulillah saya 3 ribu Oh saya sholawat baru seribu aja jadi termotivasi Ya pada saat kita setoran pun jadi emotivasi buat yang lainnya Kenapa kita kembali menghitung? Karena Rasulullah yang minta kita banyak Maka akan kita hitung seberapa mampu maksimal kita Dengan waktu yang kita punya Dengan kesempatan yang kita punya Untuk memperbanyak sholawat dengan jumlahnya maksimal tadi Semua kembali kepada dirinya masing-masing Tidak dihitung juga gak apa-apa yang penting sholawatnya Banyak sholawatnya istiqomah InsyaAllah Ya Mudah-mudahan Allah berikan istiqomah kepada semuanya Sub indo by broth3rmax